Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ya bertemu lagi teman-teman Di video kali ini saya akan unboxing sebuah barang Yang memang sedang saya butuhkan Bulan-bulan ini Seperti kita ketahui ya bulan-bulan ini memang Curah hujan mungkin di seluruh wilayah Indonesia Sedang lumayan tinggi Bagi orang-orang yang menggunakan kendaraan terdua Memang sangat bergantung sekali terhadap kondisi cuaca gitu ya Kalau misalkan cuacanya sedang hujan Atau grimis gitu ya Hujan besar ataupun hujan kecil itu Akan sangat mengganggu mobilitas kita Dalam beraktifitas sehari-hari Termasuk saya juga beraktifitas Menggunakan kendaraan roda dua Oleh karena itu saya membeli sebuah jas hujan Di marketplace ya Dari Respiro mereknya Ini dia Ini ukurannya L Saya pesen yang satu size lebih besar Karena biasanya saya pergi Kerja itu menggunakan backpack Jadi tujuannya supaya Muat dengan backpack gitu ya Ini dia paketnya Teman-teman Kita langsung saja Unboxing Unboxing dengan hati-hati Dari sini ya Lebih sedikit Kita unboxing Ini apa Kita dapet apa Warna biru Ini kita buang saja Wow Nampilnya cukup bagus Packagingnya Atau ini Apa ya Kantongnya bagus banget ya Ada tulisan Weather Respiro Kalau dari Pengemasan kantongnya sih Apa ya Bagus banget Rapih banget Nah ini memang kantong khusus buat Bawa-bawa Si jas hujan ini Ya ini adalah Jas hujan The Challenger Namanya Ya tapi gak tau kita lihat lah Dalamnya ya Yang penting Gimana pun kemasannya Tapi tetap yang terpenting adalah Jas hujannya Kita lihat dulu Jas hujannya Ini dia Ada lagi ya Ya Si secara build quality Ini kayaknya Bagus ya Secara build quality Kayaknya bagus banget Bahannya memang Tidak terlalu tebal Tapi saya justru suka Yang gak terlalu tebal Biar gak panas Ada kan jas hujan itu Yang bahannya itu tebal Tapi panas Ketika digunakan Ya ini ukuran L Ya teman-teman Ini sebetulnya Sekali lagi Saya itu menggunakan Ukuran ukuran M Udah cocok Udah pas Sebetulnya Cuman karena Saya kerja Menggunakan Backpack Kita membawa Tas gandong Jadi ukurannya Saya up Satu size lagi Ya Tapi saya itu Kadang-kadang Agak Apa ya Agak Kurang Ini kejahitan-jahitan Karena biasanya Jas hujan itu bocor Karena di bagian jahitan Tapi ini Yang ini gak tau Ini harus Harus dicoba dulu sih Harus dilihat dulu ya Itu celananya Ini Bagian atasnya Ya Resviro Biasanya di bagian sini juga Air Suka rembes Di bagian Ini Tapi ini Keliatannya Dari slatingnya pun Kayaknya kokoh sih Oke sih Apalagi ini Ada Double safety Jadi depan Ditutup lagi Kemudian Pake Perekat Ini Mudah-mudahan Tidak sampai tembus Karena biasanya Jas hujan itu aman Ketika Misalkan Hujan grimis Atau hujannya kecil Dia itu aman Tidak tembus Tapi kalau hujannya Lumayan Dengan intensitas Yang Lembat Tetap aja Bocor Dan biasanya Bocor itu Melalui Cahitan-cahitan Ini Ini Belum dicoba Harus dicoba Nanti Tipe hujan lembat Ini gimana Seperti ini guys Bagaimana Untuk Di bagian tangan Bisa di Adjustable Karena ada Rekatnya Ini Jadi Bisa Disesuaikan Dengan lingkar Tangan kita Seperti ini Memang sih Untuk bajunya Sepertinya Kalau dengan Backpack Yang Menggunakan Transel Atau Tas pinggang Kalau Lalu Berangkat kerja Itu Sayangnya Cukup sih Nah Cuman Masalahnya Ini Di bagian kaki Kelanaan Itu Memang Terlalu Panjang Dan Terlalu Besar Untuk Saya Yang Ukuran Tinggi Badan 160 cm Dengan Beras Badan 65 kg Itu Ya Agak Kebesaran Terutama Di bagian Di bagian Celana Tapi Mungkin Di bagian Celana Kalau kita Kerja Itu Menggunakan Celananya Jadi Dua Lapis Dengan Celana Kerja Jadi Ya Kalau Untuk Dijalan Mungkin Aman Aja Asal Intinya Tidak Kebasahan Lair Hujan Bahannya Untuk Segini Tidak Terlalu Panas Juga Bahannya Bagus Banget Jadi Kayak Ini Bukan Bahan Yang Gampang Robes Ya Untuk Lebih Jelasnya Kita Memang Harus Dicoba Dulu Digunakan Untuk Hujan Hujanan Sesuai Dengan Fungsinya Ya Ya Mungkin Itu Saja Guys Mudah Mudahan Ini Menjadi Informasi Referensi Buat Kalian Yang Mau Membeli Jazz Hujan Karena Sekarang Lagi Musim Hujan Itu Saja Mungkin Yang Informasi Yang Bisa Saya Sharing Dengan Kalian Mohon Maaf Kalau Penyampaian Nggak Rapi Nggak Berurutan Mohon Dimaafkan Saja Ya Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasi